Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman masih ketemu lagi ya di channel wakajoto jadi ini semalam itu saya habis keluar dan waktu saya mau wilok teman-teman nah saya mengurangi kecepatan ternyata di dari belakang itu ada sepeda motor yang nabrak ini ya sisi di bumper belakang ini ya ya sepeda motor nabrak dan sepeda motornya itu Vespa lama ya Vespa yang dua tak jadi bodinya Aduh keras ya sampai kayak gini nih ah tapi ya ya namanya musibah ya mau gimana lagi ya enggak papalah akhirnya aja saya juga memaklumi dan orangnya yang menaprak juga sudah meminta maaf dan oke kita damai ya temen-temennya tapi ya waktu pagi-pagi saya lihat waduh gini ya udah bener saya ini masih mulus ya ini kayaknya yang paling-paling parah ini goresan paling parah Oke saya mau menyamarkan dengan menggunakan kit ini ya saya sudah pernah review ini untuk kitnya ini silahkan dilihat di video saya yang lainnya ya video-video sebelumnya udah pernah Oke penggunanya seperti ini teman-teman saya akan tunjukkan ya ini lumayan ya beberapa itu ada yang sebenarnya dalam Oh ya sebelum ini kita pastikan bersih dulu ya teman-teman ya kita lap kalau memang berdebu dan kita nggak sempat cuci ya dilap aja tapi lapnya ya jangan terlalu ini ya pelan-pelan aja mengambang gitu Hai nah tinggal kita oles-oles gini teman-teman semoga saja bisa hilang atau bisa tersamarkan ya Hai kalau memang dia hanya merusak lapisan coatingnya atau lapisannya paling luar itu ya clearingnya itu Insya Allah dia akan ke bisa tersamarkan tapi kalau sudah dalam ya ya sulit ya kita akan coba ah kejadiannya itu saya sudah berhenti ya teman-teman jadi saya mau belok mau masuk ke jalan raya dari gang saya berhenti dulu nah ternyata dari belakang itu infonya sih katanya remnya belum gitu ya 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 oke lah masih muda anak muda ya anak muda yang malam minggu mungkin jalan-jalan Hai kemudian pakai lap ya teman-teman ya pakai lap kering ya usahakan lapnya itu yang ini ya yang apa lembut ya jadi jangan terlalu jangan kain jangan kain yang biasa usahakan kayak lap-lap jenis-jenis anduk gini ya kita go kita gosok pelan-pelan aja gosoknya jangan terlalu ditekan ya mengambang aja dan kita putar gini teman-teman cara alur menggosoknya kita putar gini jangan terlalu ditekan pelan-pelan aja kalau memang dia siapa si kit ini itu mampu menyamarkan dia pasti akan tersamarkan tanpa kita tekan terlalu ini ya kuat ya jadi biasa aja teman-teman kita gosok gini sesuaikan aja sesuai kebutuhan Nah setelah kita gosok yang pertama kita pindah lapnya kemudian kita gosok lagi ini teman-teman Nah itu untuk mengangkat si kit yang menempel di ini ya di permukaan itu supaya terangkat nah ini teman-teman yang putih-putih lagi sudah mulai tersamarkan ya Nah untuk area sini itu Hai okelah hilang ya tapi disini masih ada ini teman-teman nah ini ini masih ada ya sepertinya ini sudah lumayan dalam ya kalau sini hilang tuh eh kita akan coba lagi memang harus bertahap ya teman-teman ya Jadi kalau memang masih kurang kita coba lagi pakai kita oles lagi ya terus kayak gini sampai kira-kira kita puas dengan hasilnya Hai usahakan yang bersih ya teman-teman ya jadi tangan ataupun lapnya itu usahakan yang bersih dan yang pastinya tidak ada debu ya supaya nanti debu itu menjadi pengusam membuat kusam tapi kalau lapnya bersih Insyaallah akan kinclong lagi ya kita coba saja ya 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 begitulah teman-teman ya kita memang harus berhati-hati saat di jalan terkadang kita sudah hati-hati pun ya namanya musipa masih ada ya kita nggak tahu tapi kalau kita sudah berusaha minimal bisa mengurangi potensi Hai kerugiannya ini lumayan lah ya sudah tersamarkan teman-teman ya lumayanlah Hai ah ya 90% lah ya Nah tapi itu masih ada kurisannya masih ada tuh masih ada itu ya masih kelihatan tapi ini kayaknya dalam nih Oh iya untuk ngeceknya teman-teman kita bisa pakai kuku kuku kita goreskan gitu kalau kuku kita itu kayak macet kayak apa merasakan kayak berhenti ya saat kita gosek-gosek itu itu berarti artinya goresan tersebut dalam Nah itu alat ini nggak apa kit ini nggak mampu ya Hai nggak mampu untuk mengembalikan karena yang yang di gores itu sudah masuk ke catnya mungkin nah ini bagian sini ini juga lumayan ya kelihatan ini Hai memang kalau biasanya kalau habis dikasih kit gini kita kompon ini semacam kompon ya kita ini nah kita kasih ini kemudian kita cuci biasanya itu akan hilang ya karena udah hilang kita ada baiknya setelah dicuci itu kita kasih kit ini lagi ya atau kompon gitu ya biasanya orangnya punya kompon tapi ini kit ya gitu ya teman-teman ya ya lumayan lah ya untuk menyamarkan sedikit-sedikit ya baguslah ya oke teman-teman itu tadi aktivitas saya ya merawat kendaraan semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh